Selanjutnya kita akan ke Makassar bersama rekan kami, Nana Jamal disana. Selamat siang, Nana. Bagaimana kondisi di Makassar saat ini? Kami mendengar informasi bahwa nanti akan ada demo di Makassar. Ya, Gede menanggapi hasil keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk wilayah Sulawesi Selatan khususnya di kota Makassar. Satu-satunya aksi yang dilakukan dalam menolak hasil putusan tersebut itu terjadi kemarin pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 yang mengangkat tajuk kegiatan mereka itu Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat. Dan hari ini kami pantau di depan KPU Sulawesi Selatan, Kota Makassar maupun di kantor bawah Aslu, ini tidak ada gerakan ataupun aksi masa yang masih memang tidak ada gerakan sama sekali. Namun, aparat kepolisian tetap melakukan pengawasan dan juga penjagaan di kantor KPU Sulawesi Selatan di Jalan APP Tarani, Kota Makassar. Di sini yang bisa kita saksikan bahwa di depan kantor KPU sudah dipasangi ring berduri di sepanjang depan kantor KPU Sulawesi Selatan. Dan sementara itu juga sudah disiagakan sejumlah aparat kepolisian untuk mengawasi jika saja terjadi gerakan ataupun juga aksi ujuk rasa yang dikhawatirkan. Namun, sejak tanggal 21 Mei 2019 kemarin, di mana para petugas kepolisian diturunkan untuk melakukan pengawasan, ini tidak terjadi aksi masif sama sekali dan masyarakat juga tetap beraktifitas seperti biasa. Jalan APP Tarani ini hanya mengalami perlambatan diakibatkan adanya pembangunan jalan layang tol di area Jalan APP Tarani Makassar. Dan ini kita harapkan dapat terus berjalan dengan lancar dan juga tetap damai serta kondusif di Kota Makassar hingga nantinya putusan dari KPU ini kemudian menetapkan pasangan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih nantinya. Baik, terima kasih Nana Jamal, informasi Anda.